Intro You say I'm greasy Cause you don't think I'll know what you've done But when you call me baby I knew I'm not the only son Apa sih bang? Apa sih bang? Eh, pacaran sama orang lain nih Pacaran sama siapa? Sama siapa? Aduh bang saya tuh gak mungkin Apa ya, suka sama orang lain Yang aneh bentuknya cuma abang doang disini Jangan nyebut aneh nih, tetep kan situ selingkuh kan? Selingkuh sama siapa? Buktinya mana? Eh lah, buktinya gimana? Eh, kalo jujur penjara sepi Enggak abang kenapa sih fitnah aku kayak gitu? Ini bukannya fitnah, ini emang bukti Itu emang selingkuh kan? Enggak Alah, pakai gak ngaku lagi Tau dari mana? Ya, tau dari mana? Tau dari mana? Informasi bagi... Dari mana? Coba jelasin tau dari mana? Coba kalo selingkuh tuh dari mana? Ya tau Dari mana saya selingkuh udah fitah-fitah kayak gitu? Permisi, ini ada apa sih ribut-ribut? Pak tolong diurus Ini Pih Apa? Hmm? Pak plastik Pak, ini daun pak Ini ceritanya saya adalah mama dan papanya Mama Ini istrinya Pacar Pacarnya Oh pacar Terus lingkuh menurut papi gimana? Ya bagus Itu pacarnya kreatif Lagi apa yang manis sih? Bukan ngebelain anak Eh, emang saya pengacara apa ngebelain? Ya bukan masalah pengengan Mereka sudah ada komitmen hubungan setia Harusnya setia dong Walaupun jelek-jelek gini kan kamu sudah mengambil dia dari awal Mami jambil yang jeleknya dong Mami kan orangnya sangat objektif Iya aku tau emang dia jelek banget kan tante Cuma aku ngabungin selingkuh Ini kayaknya judul sinetronnya si jelek ya Panggil orangtuamu Pak Karwo Mungkin bisa diselesaikan Orang tua Mane Adep Pak Karwo, papi Bapaknya Bapaknya Ngapainnya bukan Pak Karwo Jawa Wut Gak usah bawa-bawa orang tua lah Ini diurusin kerja Halo Halo sayang Nah Eh leci Kamu udah jajan? Udah tetuang aku udah abis Gini gini Aku dituduh kalau aku tuh selingkuh nih sama dia Oh Ya Bapak kan pacarnya dia kan? Lakin kamu pakai pacarnya sama tukang parfum Aku tukang parfum Jadi begini Bapak ini bapaknya atau pacar selingkuhannya sih yang jelas dong? Saya sebenernya ayahnya dari Audi Jadi tolong Kamu itu jangan terlalu banyak cemburu kepada pacar kamu Gak baik efeknya Nanti kalau anak saya bosen dengan kecemburuan anda itu bisa ditinggal Ah sudah Pak Gampang itu Kita akhiri saja Pak Shhh Tidur Oke Tepuk tangan dong Tepuk tangan dong Tepuk tangan dong Wih Mari kita doakan Semoga Bapak Tenang di alamnya Amin Tidak lagi Pak Yang ikhlas ya Pak ya Masih hidup itu masih goyang-goyang masih nafas Pak Ancana ini Pak Dia nggak saya kubur Pak Oh nggak dimana Saya oseng-oseng aja bareng kampung Siapa yang masuk nih Siapa? Siapa? Nih Desi dari awal Pak saya yang tidur ya Iya Bangun Bangun Woi Woi Hei 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 Tepuk tangan dong Hei Itu salah satu fragment dari yang namanya sinetron Dimana sinetron itu merupakan Apa ya Kebanyakan pertelevisian Indonesia itu selalu menghadirkan sinetron karena banyak peminatnya Sampai-sampai bukan hanya produksi Indonesia saja Dulu itu kita pernah yang namanya menghadirkan Amerika latin Amerika latin Amerika latin Maria Mercedes Marima Sekarang terus ke Korea Jepang Jepang dulu Jepang Terus Korea Masuk ke Korea Taiwan Dulu sebelum ada Taiwan dulu Taiwan Sampai sekarang kita ke Timur Tengah Timur Tengah Turki Turki setelah India Sekarang ini kita Dan dulu itu kita punya sinetron-sinetron yang hebat Ya Seperti seorang keluarga yang kaya raya yaitu keluarga cendana misalnya Cemara Ini cemara ya Lost man Ya terus rumah masa depannya aja Ya ada Aci 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 Rumah kok depannya aja Rumah masa depan titik pak Oh titik Terus kan ada yang Ini rumah kita pak Sidul 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 anak Sidul anak Itu misalnya kalau misalnya secara tidak langsung Itu sinetron bisa Emang ada yang langsung pak Itu banyak kan tapping semua Karena di luar Maksudnya meng Itu tuh Yang namanya usianya juga sangat Panjang Panjang Karena apa? Mingguan biasanya Weekly Ceritanya berkualitas pak Dini Berkualitas Tapi yang jadi permasalahan sekarang Kita itu kan diburu dengan yang namanya Untuk Mendapatkan keuntung yang lebih banyak Jadi begitu bagus Dibuat stripping Padahal sebenernya Kebutuhannya bukan untuk stripping Ya itu tadi Yang kata Ronald Jadi kadang-kadang Agak bertele-tele Tanpa punya visi Televisi Bertele-tele dan tidak punya visi Nah yang seperti itu Saya mau tanya sama Nah Udi sendiri Pernah bermain sinetron? Sering Sering? Ya Saya kan artis Oh Artisnya sombong Loh kenapa? Saya boleh memperkenalkan diri dulu Oh boleh boleh silahkan Masa artis sebelahnya Kuburan Orok Ya Saya Udi Marisa Saya dari Gerakan Organisasi Penyayang Dugong Dan Mamang Mamang Wah disingkat? Goyang Dumang Wey Ya Tapi beberapa memang ada Yang jauh dari kualitas gitu Tapi terhibur Contohnya nih ya Dari yang sinetron-sinetron yang menghibur Itu ada Tuyul dan Bayul Oh Tuyul dan Bayul Oni ya Ya Itu dari yang menghibur Kalau dari yang tidak berkualitas itu contohnya Di peradegan itu kan suka ada kekerasan Nah Nah itu kan gak berkualitas banget loh Kalau misalkan anak-anak muda seperti kita itu nonton seperti itu gitu loh Oh itu yang gak boleh Jadi banyak yang gak boleh itu adalah adegan kekerasannya Kekerasan gitu Terus kan suka ada perebutan harta dan tahta gitu kan Kayak ibu dan anak tiri atau bagaimana lah sejenisnya Terus untuk yang Apa ya yang mendidik Pak Pelem Pitung mendidik ada kekerasannya Rantem dia Ya Company Ya bener Nah itu ada kekerasannya apakah itu Kekerasan itu mungkin yang tidak pada tempatnya mungkin disini ya Sama sesuai konteksnya tidak apa-apa ya Ya Konteksnya memang kalau tidak dia berantem Misalnya Tapi kan kalau misalnya sekarang Film Rocky misalnya Terus gak boleh ada kekerasan Akhirnya masa Rocky nya lembut Kak Pukul ya Bensi deh Buang gitu misalnya Karena Rocky seorang petinju pak ya Petinju Cak gimana Cak Mengenai sinetron ini kekerasan Kalau kita membahas tentang sinetron Efeknya apa Yang pertama siapa sih yang nyuruh nonton sinetron Itu gak ditonton juga gak apa-apa Iya Iya kan Iya Siapa yang nyuruh nonton TV Gak ditonton juga gak apa-apa Tapi terus mau nonton apa Ya kamu gimana sih Yang mau nonton apa Lah ini saya tanya Ya ini kan kita untuk memperbaiki bagaimana Makanya Jadi hari-harinya nonton kebakaran menonton tabrakan pak Iya Iya Itu di TV juga sudah ada beritanya Kebakaran dan tabrakan Iya Iya kan Makanya TV itu media Kadang-kadang kita mendapatkan informasi dari situ Tapi berkaitan karena kita khusus membahas sinetron Saya fokus ke sinetron Sinetron Seperti yang kita Kalau kita tahu siapa yang membuat Bagaimana membuatnya Mungkin tidak akan timbul pertanyaan yang aneh-aneh Tidak timbul ekspektasi yang berlebihan Paham ya Sebenarnya saya berharap sinetron kita itu berangkat dari kultur kita Kalau cara berpikir membuatnya Pake berpikir cara kultur bangsa kita Tapi anda tahu gak Ada dan banyak Cara memproduksi sinetron dengan cara Penulis itu disuruh nonton namanya serial Yang anda sebutkan tadi dari luar negeri Bikin seperti ini Nah mau jadi Gimana kalau gak Seperti tayangannya Bergaya Kultur sana beda dengan sini Ketika itu diterapkan begitu saja Pasti akan beda Kadang-kadang judul itu bikin aneh-aneh kan Betul karena supaya menari Sampai anehnya Makanya kita ada Namanya KPI Nah Ada batasan-batasan tayangan Sedemikian rupa Sehingga supaya gak aneh-aneh Ini Contoh Sinetron yang judulnya sudah Menurut saya ini gak Gak pantas Gak layak Masa anugerah dipakai judul Walaupun memang kadang-kadang kita tidak menyadari Dari judul itu bisa Jadi sesuatu Karena nama itu adalah doa Anda terpikir gak Kenapa Sinetron terpanjang Sampai saat ini episodnya judulnya apa Tersandung Salah Oh Salah Total episode terbanyak bukan tersanjung Terbanyak itu Iya betul Tukang bubur Tukang bubur Kenapa bisa itu Mikir kita Tukang bubur itu sampai bisa naik haji harus berapa tahun dia ngumpulin uang Makanya saya ingin sampaikan ya Terlepas dari Sinetron itu bagus atau enggak Kita punya pilihan Tapi masalahnya Ketika ada sesuatu yang gak bagus tapi laku Yang lain bikin juga Sama iya Yang penting laku gak bagus juga Akhirnya kita pindah channel pun ketemu yang gak bagus juga Masa kita pindah negara nonton TV kan gak mungkin Ya Akhirnya ditonton-tonton juga Saya survei 100 orang Ya Apakah suka nonton Sinetron 60 menjawab suka nonton Sinetron Yang 40 gak suka nonton Sinetron Ya berarti ada perbandingannya dong Ini bener gak biasanya kalau saya lihat 80% 100 orang suka nonton Sinetron Saya tanya ternyata 60 memang suka nonton Sinetron Yang 40 gak suka nonton Sinetron Makanya saya tanya Anda masuk kategori suka nonton Sinetron Tapi ketika saya tanya kenapa gak suka Ya karena Alasannya dari 40 itu kenapa dia nonton Sinetron Karena yang punya TV atau majikanya nonton Sinetron Dia kan gak punya TV Jadi nontonnya ngikut yang punya TV Akhirnya dia suka nonton Sinetron Anda ini memutar balikan otaknya Bopak deh Kasian lihat bopak nih Mau ribut gak ntar? Nah Pak pengaruhnya sekarang begini Setelah tadi suka atau tidak suka Sekarang yang penting kita tahu Seberapa sering anda nonton ya Ya 70 menjawab setiap hari Yang 30 tidak setiap hari Tapi suka dia Hanya setiap tayang Terus yang 70 yang nonton setiap hari saya tanya Kenapa anda bisa nonton setiap hari? Karena yang Terus yang 50 menjawab karena memang ada waktu Ya Tidak Yang 20 Yang 20 Karena gak ada waktu Untuk nonton yang lain Jadi nontonnya itu terus? Itu terus Ya Nah sekarang anda tahu gak ternyata Karena sebabnya mereka suka nonton sinetron itu karena apa? Karena apa? Yang dari 50 yang nonton terus ya Karena ada waktunya mengulangkan waktu untuk itu Yang 30 karena iseng Yang 20 karena suka bola Gimana sih? Makin ngaco lu Lu yang jawab mereka Yang ngaco mereka dong Ya tapi kan tadi lu ngomongin sama masalah sinetron Kenapa jadi main bola? 50 yang suka sinetron nonton setiap hari Dan ada waktu nonton Itu ternyata 30 karena iseng Nah Yang 20 karena suka bola Suka bola? Iya Saya tanya Lu anda suka bola kok? Ha? Nonton sinetron Setiap Senin sampai Jumat Karena bolanya cuma satu minggu Oh selebihnya nonton sinetron Iya Jumat kan jarang ada bola Makanya mereka nonton sinetron Oh bener pak Sebenarnya orang suka apapun Itu ketika kita berikan tayangan Dia akan punya pilihan dan Mau nonton yang mana Bukti yang suka bola pun Akhirnya nonton sinetron Karena bolanya hanya satu minggu Iya berbeda kalau misalnya dari Senin sampai hari Minggu Ada bola mungkin dia nonton sinetronnya Ya setelah bola kan gitu Masuk 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 Ini adegan kekerasan ini Nah adegan kekerasan bisa dicontohkan nih Ini adegan kekerasan seperti apa sih kira-kira adegan kekerasan mungkin Cipan Saya boleh pilih korban saya nggak Pak Boleh silahkan Pak Jarwo Pak Jarwo Mari ikut saya Jadi adegan kekerasan ya Pak Iya He Lebih banget sih Aduh tolong bangunin Tolong 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 aku dorongnya biasa aja Aduh Cipan Aduh Kenapa sih aku dorongnya pelan kok Ini lutut sama pinggang saya ini jadi kaku Terus nyeri sendi Kalau itu bukan karena aku dorong Tapi karena faktor umur Makanya kenapa Pak Jarwo itu nyeri dan juga kaku sendinya Tapi Bapak nggak usah khawatir Aku punya solusinya Tapi aku cuma kasih tau Pak Ini kalau dibiarin kondisinya makin lama makin bahaya loh Pak Oh iya Iya beneran Bapak mau tau solusinya nggak Ya solusinya apa Saya itu selalu membawa solusinya kemana-mana Yaitu ini Pak Apa itu Minum Fiostin DS Ini solusinya Jadi Fiostin DS ini adalah nutrisi khusus sendi yang sudah terbukti hasiatnya Fiostin DS Menutrisi Melumasi Dan juga memperbaiki Sendi yang rusak atau terkikis Sehingga menjadi lentur dan mudah digerakkan tanpa rasa sakit Gitu Pak Nah kira-kira ini ada efek sampingnya nggak ini Nah ini hebatnya Fiostin DS Pak Jarwo Karena Fiostin DS adalah suplemen makanan kesehatan sendi Yang terbuat dari bahan alami kualitas terbaik Dan juga dosis yang tepat Jadi aman digunakan dalam jangka panjang dan tanpa efek samping Jadi ingat juga nih buat Pak Jarwo dan pemirsa di rumah Jangan salah pilih lagi Terapi kaku dan nyeri sendi Hanya Fiostin DS Bukan yang lain Terus cara minumnya bagaimana? Cara minumnya Nah kalau kayak Pak Jarwo ini sekarang kan lagi kaku dan nyeri sendi Nah itu minumnya adalah 3x1 kaplet Fiostin DS setiap hari Tapi kalau kaku dan nyeri sendinya sudah hilang Bapak cukup minum 1 kaplet setiap hari Itu untuk memelihara kesehatan sendi Pak Jadi pokoknya ingat ya buat pemirsa di rumah juga Dengan Fiostin DS Bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi Hanya Fiostin DS Bukan yang lain Betul Bapak mau gak? Mau Saya jual setengah harga deh Ya saya kan beli ini Pak gak gratisan Ya nanti saya beli nanti Ya nanti bisa dibeli lah Pak Tenang saja Nah sekarang waktunya saya atau Fiostin DS Akan memberikan kebahagiaan untuk para mahasiswa yang ada disini Dapat hadiah Pak Iya Ada 2 juta rupiah untuk anda yang beruntung Siapa yang mau? Saya Pak Bukan mahasiswa nih Ini nih Hah yang ini nih Ya Ini dia Kenapa dari semuanya Bapak milih dia? Kenapa? Kenapa? Karena dia ini adalah atlet badminton Ya Sini Silahkan Ya sudah bersiap-siap untuk mendapatkan 2 juta rupiah? Sudah Sudah siap Kalau begitu naik ke atas Silahkan Yo Namanya siapa? Timothy Namanya Timothy Oke bagus sekali namanya ya Sebelum menjawab pertanyaan saya Jawab dulu password dari saya ya Terapi kaku dan nyeri sendi Hanya Fiostin DS bukan yang lain Siap Pertanyaannya adalah Bagaimana cara Fiostin DS untuk mengatasi kaku dan nyeri sendi? A Menutrisi, melumasi, dan memperbaiki sendi yang rusak B Menghangatkan dan membuat sendi semakin rusak A A yaitu menutrisi, melumasi, dan memperbaiki sendi yang Rusak 2 juta rupiah untuk Timothy Selamat Selamat untuk Timothy Selamat Selamat kepada Timothy tentu saja Dan anda berhak mendapatkan 2 juta rupiah Persembahan dari Fiostin DS Potong pajak Nah buat yang masih muda-muda nih Jangan menganggap enteng yang namanya nyeri sendi ya Karena anda bisa mengkonsumsinya untuk memelihara sendi tersebut Dengan mengkonsumsinya satu kaplet satu hari Ya Untuk memelihara kesehatan sendi Fiostin DS Bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi Dan kita akan kembali setelah yang satu ini Mengatasi masalah tanpa selusi